Pesawat pembom Rusia bersenjata nuklir dikabarkan terbang memasuki langit Uni Eropa, yakni negara Swedia. Terdapat empat pesawat tempur Putin menukik di atas Baltik menuju ke Pulau Gotland. Empat pesawat itu langsung diadang oleh jet tempur Swedia. Empat pesawat Rusia tersebut terdiri dari dua pesawat pengebom Sukhoi Su-24 dan dua pesawat tempur Sukhoi Su-27. Dua diantaranya dilaporkan dipersenjatai dengan nuklir. Hal itu dikutip oleh The Sun dari TV4, Expression, dan Afton Bladed. Sementara itu terkait hal ini, militer Stockholm belum mengonfirmasi insiden tersebut. Diduga hal itu merupakan upaya yang disengaja oleh Rusia untuk mengintimidasi Swedia. Jet Swedia JAS-39 Gripen langsung dikirim untuk menghalau pesawat-pesawat Rusia tersebut. Pihak militer mengatakan menanggapi insiden tersebut dengan sangat serius dan menyebut serangan itu sebagai tindakan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Hal itu disampaikan oleh Kepala Angkatan Udara Karl Johan Edström. Kepala Angkatan Udara Karl Johan Edström. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!